Selamat pagi teman-teman Eh siang atau malam ya Tergantung yang nonton Jadi hari ini aku mau buat makan siang Kita mau buat makan siang yang sehat Ini ada roti gandum Aku ada 3 slice Roti gandum yang paling enak di Pontianak tuh Yang aku beli di Ligo Mitra ya Jadi meskipun dia udah dimasukkan ke kulkas Ini masih lentur Gak jadi keras Dan rasanya enak banget rasa gandumnya terasa Beda dari roti-roti gandum yang pernah aku makan sebelumnya Ligo Mitra ada di Jalan Gajah Mada ya Di Pontianak Terus ini aku udah siapin juga Tuna yang sudah aku campur dengan Mayonis dan Bawang bombay diiris Lalu seperti biasa Aku selalu makan tomat Sama ketimun Aku sih hari ini pengen makan ini Cuma kita apakan ya Waktu itu pernah lihat videonya Farida Nurhan dia makan mentah-mentah Terus dia kan takut makan Dan pare mentah kan Akhirnya dia coba Dan ternyata pare mentah tuh enak katanya Jadi aku penasaran Tapi jangan ditaruh di sandwich ya Ini aneh kalau ketimun Sama Tomat Dimasukkan ke dalam sandwich Terus ada pare-nya Gak nyambung Oke Caranya gampang Ini simple banget Anak kecil pun bisa buat ya Kita ambil Tunanya Kalau yang suka pedas Bisa pakai Mayonis yang pedas Ini aku nih Bikin video sendiri Di kamar Gak ada yang megangin Kameranya Jadi aku sambil ngomong Sambil bikin ini Makanan Sambil megangin Handphone Oke Terus Kita Taruh tomat Di sini Lalu taruh ketimun Di sini Gampang kan Cuman kayak gitu aja Terus bisa dimakan langsung Atau bisa ditumpuk Dengan Roti yang lainnya Temen aku biasanya Males ditumpuk Karena nanti Rasanya jadi lebih banyak roti Ini makanan sehat Tapi Tadi itu berancana Cuman mau makan ini aja Buat siang Tapi aku tergoda Kita lihat ya Tadi aku beli apa Pagi-pagi di warung Sayur asam Pontianak Oh my god Ini menggangin banget nih Untuk diet Karena sayur asam ini Sebetulnya sehat kan Ada jagungnya Ada Apa ini Kacang panjang Kacang tanah Ada labu Kadang kalian pakai papaya muda Ini kebetulan labu Dan Nangka Daun melinjo Ada kacang Oke Dan rasanya tuh seger banget kan Asam-asam pedes gitu kan Terus Selain itu Yang mengganggu diet aku Adalah Coba kita lihat Ini dia Aduh ini parah banget nih Di Pontianak ya Kalau Kita beli makanan di Pontianak Itu murah-murah banget Kamu tau gak Ya ini ukuran sandwich aku ya Bandingkan Ini ukuran sandwich aku Ini ukuran Kotak makan aku Ini nasinya Satu kotak nasi yang sebesar ini Aku gak bakal bisa Habiskan sendiri Ini biasanya aku belah jadi tiga Nih sendok segini nih Aku belah jadi tiga Dua tiga kali makan Karena kalau sekaligus makan Nanti gula darahnya bisa naik Atau Kadang aku cuma makan Separuhnya aja dalam sehari Udah Sisanya aku bisa makan Kus-kus Atau roti ganum Atau oatmeal Tau gak ini berapa harganya Cuma Lima ribu rupiah Kebayang gak Ini bisa Makan seharian Gak Abis-abis Kadang aku gak habis Terus ini Ada Bacem tahu Dan bacem tempe Yang masing-masing Harganya cuma Dua ribu Kebayang gak Di Mana coba Makanannya semurah ini Lalu ada juga Ikan pari Ikan pari itu Ikan Ya ikan pari ya Tapi yang sudah di asap gitu Dimasak manut Pakai santan Dan itu Enak banget tuh Lihat Wah Ini Bikin diet kacau Jadi Ayo kita putuskan Kita hari ini Mau makan Sandwich sehat Dengan ikan tuna Dan sayur-sayur Atau Kita makan ikan ini Ikan Mangut Pari Asap Dengan tahu tempe Nasi Dan sayur asam Ditambah Pari mentah Coba ya Mau coba Pari mentah itu Enak gak Pahit Saudara-saudara Aduh Kenapa Waktu itu Si Faridhan Nurhan Makan ini Katanya gak pahit ya Tuhan Ini pahit banget Coba ya Aku makan lagi ya Pahit Baiklah Kita makan aja Tomat ini Buat hilangin Rasa pahit Dan makan Kekimun Oke Jadi Oke nanti Aku tambah lagi ya Kekimunnya masih banyak Dan tomatnya juga Masih banyak Sekarang Komen di bawah Aku harus makan Siang yang mana Sandwich tuna Pakai roti gandum ini Atau nasi Dengan tahu tempe Bacem Ikan pari Mangut Dan sayur asam Aku dilemanya Enak Ini udah Aku gigit ya Sumpah ini Pahit banget Faridhan Nurhan Kamu kenapa Tahan bisa makan Pari mentah Ini aku melakukan ini Gara-gara terinspirasi Sama dia makan Pari mentah Aku pikir beneran Gak pahit Ternyata pahit banget Oke Aku harus makan sekarang Gak Tapi aku belum lapar Ini kan belum jam makan siang Masih jam 10 lewat 20 Dan aku gak mungkin Makan sekarang Oke Aku tunggu ya Komennya Di bawah Aku harus makan Yang mana Yang mau datang Ke Pontianak Nanti aku ajakin Ketempat yang jual ini Ini luar biasa Rasanya Enak banget Oke Dadah 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 Terima kasih.